yo whatsapp kali ini kita mau masak telur yang sedikit berbeda karena bosan kalau anda rebus goreng rebus goreng kalau anda masih saus kali ini kita mau buat telur panggang gimana caranya gampang dong pertama goreng seperti biasa telurnya nah sorry nih ya karena pakai tangan kiri makanya dia kuningnya pecah kenapa tadi ku masukin dia di minyak yang belum panas itu karena biar warna putihnya tuh cantik nih kalau kalian putihnya eh kuningnya pecah bakal cantik banget tuh nah kalau udah digoreng kayak gini jangan terlalu gosongan Hai nah kita sediakan saus bakarannya di sini ada saus sambal sekiranya 1 sendok makan saus tomat 1 sendok makan dan juga kecap 2 sendok makan kita mau panggang dia pakai kecap saus kecap nah supaya nanti dipanggangnya enak kita kasih sedikit minyak diaduk lagi sampai rata enggak usah kasih bumbu ya gini aja karena dari tiga-tiga bahan utama tadi sudah memiliki rasa pedas asam sama manis ya kalau udah kita tiriskan yang tadi untuk digoreng untuk kita panggang tanpa ada minyak ya mau oles mentega juga boleh cuma mau panggang daun-daun pakai mentega karena di telurnya ini udah agak berminyak ya Hai panggang kita oles sama bumbu yang tadi kita buat nah Hai kalau kita udah olesin merata di permukaan telurnya boleh kita langsung balik dan ini sebentar aja ya nggak usah terlalu lama karena kita cuma cari aroma panggang dan gosongnya kalau udah kita balik kayak gini oles lagi pokoknya setiap setiap kita balik kita oles setiap kita balik kita oles terakhir pas mau disajikan di piring nanti kita juga oles nah kalau udah kayak gini kita oles lagi pokoknya setiap balik oles setiap balik oles mau diangkat oles setiap balik oles setiap balik oles mau diangkat oles ya ya kamu baby Oh pojeng ngeret tidak ada bakat ngeretnya ya Hai sekali lagi dong Iya nah tuh udah kelihatan agak gosong kan kita oles lagi kita cuma cari aroma aja ya aroma asap gosong-gosongnya sama warna gosongnya nah balik lagi di sisi satunya nah ini lumayan kan nah kalau aku ini udah cukup dan gue oles terakhir sebelum disajikan di piring biar banyak bumbunya karena kalau ketemu nasi panas tuh enak banget oke selesai siapkan nasi putih yang hangat taruh telur diatasnya dan kasih sentuhan terakhir yaitu wijen biar apa biar cantik aja dong kayak kamu Iya itu ya dari stepandamen sangeheo ok